Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor pertabangan batubara di mana pemerintah menaikkan targetnya di tahun 2023 ini sekitar 4,6%. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah menaikkan target produksi batubara nasional di tahun 2023 sebesar 4,6% menjadi 694 juta ton. Kenaikan target produksi batubara tersebut untuk menjamin kebutuhan pasokan batubara pembangkit listrik milik PLN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan target produksi batubara nasional di tahun 2023 sebesar 4,6% dari target produksi tahun lalu sejumlah 663 juta ton menjadi 694 juta ton. Kenaikan target produksi batubara pada tahun 2023 dilakukan untuk menjamin kebutuhan pasokan batubara untuk pembangkit listrik milik PT PLN yang mencapai 161,2 juta ton. Adapun kebutuhan batubara pembangkit listrik PLN pada 2023 ini diproyeksikan mencapai 161,2 juta ton. Kebutuhan batubara tersebut dialokasikan untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebesar 83 juta ton dan PLTU milik swasta atau Independent Power Producer atau IPP sebesar 78,2 juta ton. Sementara itu pasokan batubara untuk kebutuhan Domestic Market Obligation atau DMO mencapai 234,5 juta ton. Jumlah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 165,7 juta ton yang akan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik hingga industri. Sedangkan sisa dari target produksi batubara tersebut yaitu sekitar 459,5 juta ton akan digunakan untuk mengisi pasar ekspor batubara di tahun ini. Dengan demikian bisa dipastikan tidak ada larangan ekspor batubara di tahun kelinci air ini. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Pemirsa untuk membahas tema kita hari ini 2023 pemerintah targetkan produksi batubara naik 4,6% kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tri Winarno Beliau adalah Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian SDM Selamat pagi Pak Tri Selamat pagi Pak Salam sehat Pak Terima kasih atas waktunya Ini menarik kalau kita cermati dengan pertambangan batubara yang kemarin memang banyak diuntungkan dengan windfall khususnya harga komoditas di pasar internasional Kita akan review terlebih dahulu Pak bagaimana dengan produksi dan juga penjualan batubara di tanah air hingga saat ini ataupun paling tidak di sepanjang tahun 2022 lalu. Kalau kita lihat secara prognosa produksi batubara tahun 2022 seperti disampaikan tadi yaitu sebesar 684 juta ton atau 103% dari rencana ini mengalami kenaikan sebesar 11% dibanding dengan tahun 2021. Nah realisasi produksi ini lebih dibicu karena kebutuhan domestik yang relatif naik yaitu sebesar 168,5 juta ton dan juga ada sedikit koreksi untuk ekspor yaitu 485,5 juta ton. Tingkatan produksi ini dibicu lebih kepada seperti saya sampaikan tadi bahwa kenaikan secara domestik, kebutuhannya meningkat dan juga faktor harga. Faktor harga kalau kita lihat di tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 128% dibanding HPA rata-rata pada tahun 2021 atau sebesar kalau di tahun 2022 ini rata-rata HPA sebesar 276,58 USD per ton. Demikian Pak. Oke, tapi kalau kita lihat kementerian sendiri juga menargetkan peningkatan dari produksi tahun ini 4,6% menjadi 694 juta ton. Nah ini apakah dasarnya juga masih sama kalau ada kebutuhan di dalam negeri yang meningkat atau ada faktor lain, Pak Tri? Sebetulnya kalau misalnya kita lihat di dalam negeri diperkirakan mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 36 juta ton kalau kita melihat di prognosa 2022 dan prognosa atau rencana di 2023 ini. Jadi saran domestik mengalami kenaikan sebesar 36 juta ton dan otomatis nanti secara ekspor itu relatif, tanda penting relatif sama, Pak. Jadi lebih kepada peningkatan kebutuhan domestik. Kebutuhan domestik yang signifikan yaitu terutama untuk kelistrikan dan ada sedikit peningkatan untuk industri metalurgi atau smelter. Baik, dengan adanya rencana peningkatan dari produksi ini apakah memang selama ini ada kekurangan pasokan begitu dari sisi pembangkitan tenaga listrik baik milik PLN ataupun swasta begitu, Pak Tri? Kalau kita lihat di awal tahun 2022 memang ada sedikit kendala. Tetapi kalau kita lihat di perkembangan HOP 26 Desember sampai dengan 31 Desember 2022 itu secara data kita cukup bagus, Pak. Jadi HOP untuk Jamali itu rata-rata lebih dari 15 hari kemudian Sumatera itu juga lebih dari 15 hari hanya berapa di Kalimantan dan Pulau Si itu ada dua yang HOP-nya kurang dari 10 hari. Yang lain rata-rata di atas 15 hari. Jadi secara pasokan untuk PLN ini di tahun 2022 ini relatif tidak begitu ada masalah. Oke, kalau kita lihat dengan peningkatan adanya kebutuhan masyarakat begitu aktivitas ekonomi yang mulai meningkat paling tidak menjelang akhir tahun 2020 dan tahun 2023 juga di predisi akan mengalami peningkatan. Anda melihat juga ini menjadi salah satu faktor memang kita harus meningkatkan lagi dari sisi produksi batubara secara nasional begitu, Pak Tri? Ya, secara seperti saya sampaikan tadi bahwa secara nasional kebutuhan domestik memang mengalami sedikit mengalami peningkatan. Jadi oleh karena itu sebetulnya yang menjadi dasar kenapa Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral khususnya di Mineral dan Batubara di sektor produksi batubara ini akan mengalami sedikit kenaikan. Jadi memang secara kebutuhan domestik mengalami kenaikan, Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat dari total tadangan kita yang sebesar 36 miliar ton ya cukup relatif cukup banyak meskipun tidak cukup melimpah sekali ya. Tapi saya rasa dengan produksi ini masih cukup yakin lah kira-kira gitu, Pak. Oke, cadangan nasional 36 miliar ton sementara produksi tahun ini naik 36 juta ton menjadi 394 juta ton begitu ya, Pak Tri? Ya. Baik, target 694 juta ton ini apakah juga memang sudah tersosialisasikan begitu paling tidak bagi para pelaku usaha pertambangan di dalam negeri? Jadi memang kita kalau misalnya akan menaikkan produksi atau menurunkan produksi memang sebelumnya kita mengumpulkan berapa stakeholder kita terutama di industri pertambangan sendiri yaitu di pelaku usahanya kemudian kita memperkirakan produksi berdasarkan proposa masing-masing dan kita sesuaikan dengan feasibility study yang ada di perusahaan tersebut beserta cadangan yang ada, Pak. Jadi kontrol kita kontrol cadangan kontrol juga kontrol produksi termasuk juga diantaranya kita untuk kestabilan harga. Kita tidak terlalu curcuran tetapi di lain sisi kebutuhan domestik di Indonesia juga tercukupi. Begitu. Baik. Dan kenaikan produksi itu pun termasuk untuk kebutuhan DMO tadi begitu ya, Patri? Betul, betul. Kenaikan DMO relatif meningkat cukup signifikan, Pak. Terutama di kelistrikan dan di metalurgi atau di smelter. Jadi oleh karena hal itulah kenaikan produksi ini terjadi. Baik. Kelistrikan dan metalurgi begitu. Tapi kita lihat dengan kenaikan yang saat ini sudah ditetapkan berarti memang itu adalah posisi ideal dengan kemampuan juga ya dilihat dari para pelaku usaha pertambangan di dalam negeri. Begitu ya, Pak. Ya, dilihat dengan kemampuan pelaku usaha di dalam negeri termasuk juga dengan dengan adanya dokumen-dokumen dari perusahaan kestabilan cadangan dan lain sebagainya itulah yang menjadikan produksi kita kapasitas produksi yang kita pasang sebesar yang seperti disampaikan tadi 6.940 ini. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan ataupun bisa dikatakan hambatan lah, Pak Tri. Yang kita temui selama tahun 2022 ini apa yang sudah dipetakan dan siap dimitigasikan juga untuk menyambut peningkatan produksi di tahun ini? Secara tantangan sebetulnya yang signifikan di kita yaitu terkait dengan kebutuhan domestik sebetulnya. Tetapi karena ada gaping yang 70 dan 90. tetapi antisipasi sudah kita lakukan dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Kedepan terkait dengan kebutuhan domestik ada beberapa regulasi yang akan kita buat juga terkait dengan hal itu dan mudah-mudahan dengan adanya regulasi yang baru ataupun adanya continuous improvement yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Surah dan Berdaya Mineral mudah-mudahan kebutuhan domestik ini bisa tercukupi dengan produksi yang ada di Indonesia. Baik, kita akan cermati juga nanti bagaimana dengan pergerakan harga batubara internasional. Apakah juga ikut mempengaruhi dari kebijakan dari produksi batubara di dalam dan berikut ini dan berikut ini kami sampaikan info grafik terkait dengan pergerakan harga batubara internasional. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kini pergerakan dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan paling tidak akhir tahun 30 Desember 2022 harga batubara internasional masih dikisaran 400-an dolar Amerika per ton. Namun memasuki tahun 2023 ada penurunan pada tanggal 2 Januari lalu menjadi 389,6 dolar Amerika per ton. Kemudian di Januari kemarin juga naik sedikit 392 dolar Amerika per ton. Kita lihat memang cenderungan turun apakah ini menjadi siklus tahunan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan selanjutnya beberapa emiten produsen batubara terbesar di tanah air. Ini data tahun 2021. Ada beberapa perusahaan. ada bumi resources ini mencapai 78,8 juta ton. Kemudian ada roh energi 52,7 juta ton. Bayan resources 37,6 juta ton. Kemudian indika energi 35,8 juta ton. Dian swastatika 33,9 juta ton. Bukit Asam 30 juta ton. Dan Indo Tambang Raya 18,2 juta ton. Itu dia beberapa data yang akan kita langsung bertajam kembali bersama dengan Bapak Tri Winarno. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian SDM. Baik. Pak Tri, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan begitu, kita cermati pergerakan harga internasional. Apakah memang ini menjadi salah satu acuan, faktor juga yang menentukan kebijakan dari sektor pertambangan batubara di tanah air, Pak Tri? Ya terkait dengan harga memang pada saat ini harga kalau misalnya kita lihat dari pertama kali batubara itu ada di market ini memang batubara yang mencapai angka tertingginya, Pak. Jadi sebelum-sebelumnya memang belum pernah terjadi harga seperti ini, ada beberapa hal memang yang mempengaruhi kenaikan harga diantaranya adalah adanya ketidakstabilan di beberapa negara karena adanya invasi Rusia ke Ukraine maksud diantaranya beberapa isu terkait dengan energi kemudian ada berapa di Eropa yaitu berapa di Jerman dan termasuk diantaranya di Inggris yang kembali membangkitkan salah satu PLTU-nya menjadi isu utama yang kemudian ikut mendongkrak harga batubara saya rasa dengan fluktuasi harga yang tadi sampaikan pada bulan Desember saya rasa wajar-wajar saja fluktuasi harga seperti itu dan saya rasa koreksinya tidak terlalu banyak terhadap harga yang sebelumnya kira-kira seperti itu Pak baik tapi kalau kita bicara disperitas harga jual begitu di pasar internasional dengan di Emo sendiri bagaimana Pak Tris jadi yang kita sampaikan bahwa batubara adalah salah satu yang tersantum dalam pasal 33 undang-undang dasar jadi merupakan milik negara dan memang di dalam statementnya di dalam perizinannya bahwa mereka harus mengutamakan pemenuhan dalam negeri seperti di state juga dalam undang-undang 3 tahun 2020 termasuk yang merupakan revisi undang-undang 4 tahun 2009 jadi memang kebutuhan batubara dalam negeri merupakan faktor utama yang harus dipenuhi oleh penambang di Indonesia saya rasa di beberapa negara termasuk India dan Australia juga menerapkan hal serupa mencontoh di Indonesia saya rasa Pak baik Pak Tris dengan kondisi seperti ini kan tentu menjadi godaan tersendiri bagi pelaku usaha pertambangan begitu melihat disperitas harga yang cukup tinggi apakah ini akhirnya banyak juga dimanfaatkan kalau bisa dikatakan oknum begitu perusahaan yang lebih besar porsinya begitu misalnya bicara mengenai ekspor batubara dibandingkan memenuhi kebutuhan DMO di dalam negeri ini memang cukup menggiurkan mas kalau misalnya kita lihat karena disparitas harga untuk ekspor dengan harga DMO tapi pemerintah juga yang pertama mewajibkan pelaku usaha sebetulnya untuk mensupply dalam negeri sebesar 25% dari RKAB yang dia buat setiap tahun dan apabila itu tidak dipenuhi maka pemerintah akan memberikan sanksi berupa larangan ekspor termasuk denda dan nanti apabila tidak sesuai dengan kalorinya akan dikenakan juga pembayaran untuk dana kompensasi tahun 2021 kemarin sudah kita terapkan tapi sekarang kita mengacu ke capman yang baru yaitu capman 267 yang saya rasa untuk sumlah termasuk denda dan dana kompensasinya relatif lebih tinggi dibanding dengan tahun 2021 oh berarti panismenya lebih besar begitu yang diberikan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan DMO begitu Pak Tri betul sejauh ini untuk tahun yang tahun 2021 sudah bisa dikatakan 95-98% yang dikenakan dana kompensasi itu melakukan pembayaran karena ada sanksi kalau misalnya tidak melakukan pembayaran mereka akan dilakukan sanksi pelarangan ekspor kemudian nanti penghentian produksi sampai kepada pencaputan perizinannya demikian Pak oke dan ini di tahun 2022 kondisinya semakin membaik begitu ya Pak Tri dengan tadi kondisinya semakin kondisinya semakin membaik kalau kita lihat tahun kemarin Pak misalnya tahun 2021 maka kita menerapkan yang namanya sanksi untuk penghentian ekspor itu kan karena memang perkembangan HOP di PLN memang mengkhawatirkan Pak oke tapi kalau kita lihat dengan promos saya sekarang seperti saya sampaikan tadi di antara 26-31 Desember itu HOP sudah menunjukkan lebih dari 15 hari saya rasa cukup mengembirakan oke itu standar yang harus dipenuhi begitu ya Pak Tri ya HOP itu hari operasi Pak jadi hari operasi seandainya tidak ada supply itu masih masih aman di 15 hari lebih dari 15 hari dan kalau kita cermati seperti apa sih sebenarnya mekanisme penyalurannya sendiri dana ataupun batu bara begitu yang diperuntukkan bagi pembangkit listrik ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ini Pak Tri karena ini kaitannya juga dengan kewajiban DMO tadi ya jadi kalau misalnya kita lihat apa perkembangan perkembangan yang ada termasuk supply untuk DMO yang pertama memang ada kontrak Pak antara perusahaan dengan PLN sendiri atau kelistrikan sendiri atau beberapa industri pupuk dan semen kemudian ada kontrak itu sendiri yang rata-rata sebesar 25% bahkan beberapa perusahaan lebih dari itu misalnya saya contohkan untuk PTBA itu untuk tahun 2022 ini saya rasa antara 60-65% nya disupply untuk dalam negeri atau domestik kemudian untuk bagi mereka yang apabila PLN atau industri dalam negeri mengalami masih mengalami kekurangan maka pemerintah masih ada space yaitu berupa penugasan Pak jadi menugaskan kepada pusat-pusat tertentu yang memang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan dalam negeri untuk melakukan supply ke dalam negeri dan itu otomatis nanti disesuaikan dengan adanya kualitas yang ada disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di domestik seperti itu Pak oke jadi memang selain kebutuhan yang memang dominasinya terbesar untuk kebutuhan ketanaga listrik kan juga untuk industri lain begitu ya Pak Tri untuk DMO ini untuk industri lain juga untuk industri lain karena kita tetap menjaga supaya domestik tidak ada masalah Pak oke sangat aneh apabila kita melakukan ekspor yang relatif cukup tinggi tetapi kebutuhan domestik kita tidak terjaga dengan baik betul-betul nah dengan kondisi tadi adanya peningkatan produksi apakah juga berdampak terhadap kinerja ekspor kita dalam artian volume ekspornya juga bertambah atau bagaimana Pak kalau kita melihat kalau misalnya kita lihat forecastnya tahun 2023 rencana kita itu rencana kita akan naik memang secara produksi tetapi dari ekspor saya rasa malah mengalami sedikit koreksi Pak oh ya lebih kepada kebutuhan dalam negeri pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang relatif naik mungkin seperti saya sampaikan tadi sekitar 30 apabila 36 juta ton kan kalau kenaikannya kenaikan untuk tahun ini kan hanya hanya sedikit ya Pak hanya 4,6% jadi memang lebih kepada dominasi kebutuhan domestik demikian baik jadi ekspor memang terkendala lebih kepada faktor global sementara kita tahu juga kondisi yang ada kan tadi perang juga masih tidak tahu kapan akan berakhirnya apakah ini juga akan meningkatkan lagi dari kebutuhan batubara di pasar internasional ya Pak Tri kalau kita bicara mengenai pemenuhan DMO tadi kaitannya juga dengan peningkatan produksi batubara 4,6% atau sekitar 36 juta ton di tahun ini bisa dipastikan aman tadipun untuk operasional pembangkitan begitu 15 hari kerja ini masih bisa terpenuhi nah lantas bagaimana kita bisa menjaga juga pasar ekspor batubara di tengah tantangan global yang juga kan ya banyak orang bilang senderung lebih suram di tahun ini tapi apakah itu juga bisa dirasakan terhadap sektor tambang batubara Pak Tri ya jadi sebetulnya pangsa ekspor utama sebetulnya untuk atau pemain atau pengguna batubara terbesar di dunia itu ada dua yaitu sebetulnya China dan India bahkan China itu hampir hampir ya hampir sekitar 40-50% dari total batubara dunia itu digunakan di China nah melihat perkembangan yang ada terus kemudian juga ada misu memang untuk China ini akan menaikkan produksinya kemudian dan di satu sisi di dua sisi yang lain memang antara Ukraine seperti kita ketahui sebetulnya Rusia ini juga salah satu produsen batubara yang kemudian batubaranya hanya bisa digunakan atau dibeli oleh China dan India maka oleh karena itu sebetulnya kalau misalnya untuk menjaga harga salah satunya adalah ekspor kita yang sebetulnya tidak akan kita tingkatkan bahkan relatif kalau misalnya kita lihat dari prognosa 2023 atau rencana tahun 2023 ekspor kita relatif turun sehingga diharapkan dengan penumpulan ekspor dan adanya isu-isu yang saya sampaikan tadi diharapkan harga relatif relatif tertahan meskipun ada isu pemanasan global dan lain sebagainya net zero emission yang kemungkinan ikut mempressor perkembangan perkembangan harga batubara dunia oke dan memang kalau kita cermati dengan kondisi global yang ada begitu tapi Anda melihat apakah caruk pasarnya juga semakin ketat begitu dengan persaingan beberapa negara produsen batubara lainnya Pak Tri untuk termalkul kita untuk termalkul sorry untuk termalkul itu untuk untuk rata-rata dengan kalori 42 sampai 4200 sampai 5200 itu kita leading Pak sebetulnya di dunia ini kita merupakan eksporter terbesar di dunia yang rata-rata batubara itu digunakan untuk pembangkit dan saya rasa di India bagian selatan di Mumbai dan sekitarnya itu rata-rata banyak PLTU yang memang dedicated dengan batubara yang ada di Indonesia artinya mereka memang pembangkitnya tidak tidak digunakan untuk batubara dalam negeri mereka tetapi memang speknya memang dari batubara Indonesia jadi hal-hal semacam itu yang memang ada beberapa sisi positif sisi negatif yang kita terus amati sehingga diharapkan untuk ekspor kita masih ada tetapi domestik tentu saja merupakan yang kita utamakan oke berarti bisa dikatakan begitu Pak dari tahun 2023 ini akan full begitu tidak ada lagi larangan ekspor batubara misalnya kalau melihat perkembangan HOP di kelistrikan saya rasa saya masih optimis tidak ada pelarangan Pak oke baik lantas optimisme Anda terkait dengan kenaikan produksi kemudian penjualan batubara baik di dalam negeri maupun internasional seperti apa ini Pak Tri kalau kita melihat dari forecast beberapa indeks Pak yang kita pelajarin ini memang 2023 ini kita memang secara perkiraan akan mengalami penurunan Pak oke mungkin kalau misalnya kita range antara 140 sampai dengan harga itu kalau dilihat dari beberapa indeks yang kita baca itu nanti di 2023 itu yang pesimis itu di angka 140 yang optimis itu masih di angka 320 jadi kemungkinan akan ada koreksi terhadap harga Pak batubara memang harga batubara ini untuk saat ini tanda beti up normal oke tingginya seperti itu luar biasa lah saya rasa tetapi untuk tahun 2023 kemungkinan masih ada akan terjadi koreksi kalau misalnya kita averagenya itu sekitar 235 USD per ton untuk tahun 2023 tapi itu pun masih memberikan keuntungan yang bagus lah bagi perusahaan pertambangan oke jadi memang satu domestik memang harus oke di lain sisi devisa neraca perdagangan masih kita tetap kita jaga sehingga ekspor kita tentunya masih kita pertanggungan baik optimisme dari kementerian SDM dalam menyikapi kenaikan dari produksi batubara di tahun 2023 ini semoga ini memberikan satu win-win solution juga keuntungan bersama baik dari sisi pemerintah pelaku usaha maupun juga industri pertambangan lainnya begitu Pak Tri terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda memberikan untuk pemirsa hari ini selamat melanjutkan aktivitas Anda salam sehat Pak Tri salam sehat selalu